Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Baru saja 6 bulan menikah. Tapi sudah ditinggal pergi sama suaminya. Waduh kok bisa? Sampai jumpa di video selanjutnya. Gak apa-apa. Kamu di sini cerita aja padanya. Gak usah ditutup-tutupin. Karena kalau kamu gak jujur, aku susah mantunya. Cuma sejauh ini sih, aku dari awal pernikahan sampai hari ini suaminya aku gak ada. Itu semuanya baik-baik aja gitu loh. Aku gak tahu kenapa. Makanya aku tetap cari dia. Beda kalau misalnya aku salah gitu kan. Kalau gak ada masalah dalam keluarga, kenapa suaminya pergi? Apakah karena suaminya selingkuh? Atau mungkin ada masalah sehingga dia sementara ini pergi ninggalin istri dan keluarganya. Untuk menyelesaikan masalah tersebut dan kemudian baik lagi. Atau ada seseorang yang menculik dia. Dan yang lebih parah. Empat bulan ini, total dia pergi ninggalkan istrinya. Empat bulan tidak dinafkain. Baik itu leher ataupun batin. Seharusnya seorang perempuan bisa menuntut untuk hak cerai. Jadi sebelum dia pergi ya baik-baik aja. Cuma kalau misalnya kayak berantem-berantem masalah kecil gitu kan. Ya adalah pasti lah. Cuma gak ada yang parah-parah banget gitu. Gak ada yang terlalu serius gitu. Aku udah nanya-nanya gimana-mana nyari dia. Sampai kelimpungan banget mas. Bener-bener udah kacau banget aku. Nah ini dia waktu mau pergi ninggalin kamu. Dia ngasih alasan gak dia mau pergi kemana? Gak ada sih. Dia cuma waktu itu pergi ke work untuk pergi ke kantor kan kayak gitu aja. Gue nanya dong sama Dina ini kamu udah mencari kemana suami kamu? Katanya di tempat kerjanya gak ada juga dan gak ada yang tahu. Sama temen-temennya udah ditanya katanya gak ada yang tahu. Keluarganya juga bingung nyari kemana. Tempat biasa dia nongkrong juga gak ada di situ. Nah kalau 4 bulan gak ada kabar sama sekali dan gak masuk kantor berarti ada kemungkinan dia dipecat dode perusahaannya. Apa yang membuat kamu pengen nyari dia? Apa? Alasannya apa? Aku sayang banget sama dia mas. Aku gak bisa tanpa dia. Takkan pernah kisah ini kan terjadi Bila cinta ini tak pernah kau hianati Kau dustai aku Mungkin mas Mandela gak ngerti apa yang aku merasai di sekarang. Aku bener-bener gak bisa gitu loh tanpa dia mas. Aku sayang banget sama dia. Aku nyari dia kemana-mana. Aku ini cuman wanita rumah tangga mas. Istri. Aku gak kerja. Aku nyari dia. Aku gak dinafkain juga. Gak ngerti aku mau ngomong apa lagi ya sama papa-papa gitu. Aku bulu banget gitu loh. Karena ini pilihan aku. Apapun yang terjadi, aku gak akan bantu kamu. Coba kamu memperfeksi diri lagi ya. Oke kalau kamu yakin, kamu ingin mencari suami kamu, ayo kita bantu. Tapi kamu lalu sekali lagi. Aku minta tolong banget mas. Bener-bener aku minta tolong mas. Aku gak bisa gitu loh mas sama dia. Aku minta tolong. Kalau ada perubahan, kok ada sesuatu yang berubah. Ini malah mudah tapi ini tidak ada. Kayak biasa-biasa saja rumah tangganya. Kayak gak ada masalah. Nah tapi kenapa kok ditinggalkan? Ini yang buat gue penasaran. Coba kira-kira petunjuknya apa. Kamu tuh melakukan pencarian. Dia bilang Beberapa waktu lalu, aku ada denger sih mas ya, kabar suami aku ada deket sama satu cewek, namanya itu Ayu. Keluar satu informasi tentang deket sama seorang perempuan namanya Ayu. Gue jadi bertanya-tanya dong. Dia deket sama seorang perempuan namanya Ayu. Deket sebatas apa ini? Gak tau juga sih, cuman katanya sih deket sama perempuan itu gitu loh mas. Ya kalau deket berarti ada kemungkinan dua orang ini saling suka maksudnya. Iya. Suami setia dan dia yakin suaminya gak bakalan selingkuh. Nah terus siapa Ayu ini? Kamu udah datang kesana? Dia bilang, sudah mas saya sudah datang ke rumahnya. Ternyata rumahnya itu kontrak dan waktu saya kesana kosong. Terus kamu nanya, parah orang gak disitu? Enggak, aku pikir yaudahlah kalau gak ada yang... Maksud aku begini, kalau kamu tau kontrakannya ternyata dia pindah, kamu sempat nanya gak mungkin sama pemilik kontrakannya, atau mungkin sama penjaga disana, atau mungkin sama RTRW setempat, atau mungkin sama tetangga kanan kiri. Kamu bisa nanya, sorry nih apakah suami kamu pernah datang kesana atau enggak, enggak, enggak nanya. Aku aja, aku enggak nanya, tapi itu enggak kepikiran untuk nanya. Akhirnya kita menuju kesana, ke tempat rumahnya Ayu, yang katanya Ayu dulu kontrak di tempat tersebut. Ini udah deket mas. Terus yang mana rumahnya? Oh ini, yang nomor 61 nih, ini, ini, ini. Yang putih ini? Iya, yang itu, nomor 61. Itu tuh. Kamu udah liatkan ke sana, dan kosong katanya. Iya, terus tadi memang kosong. Memang rumahnya besar, tapi sudah kosong. Kita berusaha panggil-panggil, kita berusaha ucapin salam, Assalamualaikum. Mungkin ada orang di sini. Halo, halo, Assalamualaikum. Udah gak ada, gak ada orang. Udah gak ada, Kak Vel. Udah enggak ada semua ini. Gimana? Beli, Bel. Bel. Gak ada orang, ya? Katanya rumahnya kosong. Cuman, kenapa? Ah, kurang tahu juga sih. Aku benar-benar gak tahu dia kerja apa. Dengan aja ya? Iya. Memang rumahnya sudah kosong. Tidak ditempatin lagi. Akhirnya kita coba tanya. Sama berapa warga di situ. Tanya RT, RT. Tapi kira-kira di situ ada orangnya gak, Pak, di rumah itu? Tau juga nih, atau belum. Tau juga ya? Mungkin, Pak RT aja tanya, Pak RT. Iya. Kalau Pak RT, rumahnya, Pak RT aja tanya, Pak RT. Di mana, Pak RT? Oh, yang warna orange, ya, Pak? Oh, yaudah ya, 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 Pak. Terima kasih, ya, Pak. Terima kasih, ya, Pak. Ya, maaf. Terima kasih, Pak. Ya, ya, Pak. Tadi rumahnya, Pak RT, warna apa? Orang. Orang. Ini mana orangnya, gak ada. Iya, iya. Ini coklat kali. Gak jauh dari tempat itu, ternyata kita ketemu rumahnya Pak RT. Dan Alhamdulillah, Pak RT-nya ada di rumah. Kita jelaskan maksud dan tujuan kita. Ini, Pak, kita cuman mau nanya. Ya, tadi kita ke rumah yang nomor 61 nih, Pak, di seberang tuh. Oh, yang putih, kan? Ya, yang lebar itu rumahnya besar itu. Ya, kita datang ke sana, terus kok rumahnya kosong. Bener kosong, Pak, itu rumahnya? Itu memang udah kosong. Dulu temennya, temen saya ini Ayu, katanya tinggal di sana, Pak. Iya, Mbak Ayu. Kenal Ayu, Pak? Memang benar. Dulu ada seorang perempuan yang kontrak di rumah itu, Mas. Namanya adalah Ayu. Oh, iya, 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 iya. Pakai banjirnya sudah sisi, kalian. Iya, kamu waktu itu si Ayu itu pernah tinggal di sini. Cuman, karena gue itu suka ngajak-ngajak orang yang gak benar. Iya, karena Ayu ini ternyata selama tinggal di rumah itu sering bawa laki-laki gonta-ganti nginep di rumahnya. Waktu kemarin itu, jadi warga banyak, sering mergokin. Dia tuh pulangnya malam, terus sudah gitu banyak juga ngajak laki-laki yang mungkin gak jelas. Itu bukan maksudnya bukan suaminya gitu? Seperti ini sih bukan, ya. Setahu saya juga memang, dia gak jelas juga suaminya yang mana gitu. Siapa Ayu ini sebenarnya? Profesinya apa? Kalau pindahnya saya kurang ngerti. Cuman, kalau gak salah si Mail tuh, tukang ojek yang di depan sebelah sana tuh, dia tuh tukang yang terjemputnya si langganannya si Ayu itu. Oke, yaudah kalau gitu Pak. Terima kasih banyak waktunya. Baik, baik. Kita akan coba ya. Akhirnya kita menuju ke tempat tukang ojek itu. Nah, sebelum menuju ke tempat tukang ojek, gue rundingan sama Veli, sama tim. Nih, tukang ojek. Kalau emang biasa mengantarkan Ayu pulang pergi ke tempat kerjanya, berarti dia deket banget sama Ayu. Kalau kita bawa kamera, kelihatan syuting dan mau menginterogasi dia, otomatis dia gak mungkin mau ngasih jawaban yang kita tanya dari dia. Makanya untuk menghindari hari itu, akhirnya gue sendiri yang turun. Tanpa kamera. Kamera dia jauh candid saja. Akhirnya gue menuju ke tempat tukang ojek yang mangkal di ujung jalan itu. Si Bang Mail. Biasa mangkal di sini, Bang. Iya, biasa. Enggak, saya cuma ini. Di Bang, apa? Nanya. Bang, 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 bang. Nah, waktu gue bilang sama Bang Mail ini, gue pengen ketemu sama Ayu, ada yang pengen gue omongin sama dia. Dia nangkapnya beda. Enggak, gue pengen ketemu lagi. Dia di samping sama. Ya, ada apa ini? Katanya Mas Kandang mau. Hah? Bisa di nego, kalahnya. Malah itu? Maksudnya? Iya. Oh iya. Gaudah, boleh. Oke, ganteng ya. Oke. Iya, Bang, ya. Sebentar. Ini langsung gue diajak naik motor, langsung diajak ketemu sama yang namanya Ayu. Di salon. Tempat kerjanya dia. Sampailah akhirnya kita di sebuah salon. Tiba-tiba, Mahail ini turun dia motornya, masuk ke dalam salon itu, dan manggil yang namanya Ayu. Hai. Halo. Halo, ya. Adalah, ya. Iya. Ini si Ayu nih. Ayu? Ini si *** ya, ngajar nih. Dia yang ngambil ngasih gua. Eh, eh, kamu ngomong aja dulu. Kita mesti dapat informasi. Bentar benar. Kita mesti sudah... Bentar di ***. Bentar dulu. Kita ngobrolin apa. Kita butuh informasi dari dia. Sebentar. Tahan dulu. Sebentar, tahan dulu. Ini belum gua ngomong apa-apa. Tiba-tiba, keluarin his Dina ini. Dia lari sekenceng-kencengnya. Berusaha ngelepasin tangannya Veli, dan disuduh dia teriak. Tapi itu sudah lama banget sih. Sudah. Sudah satu kali. Ketemu aja. Iya, kenal lanjut ya. Dina, dia. Ini gua baru satu cari informasi tentang Ayu. Tiba-tiba dia keluar dari mobil, nekat, teriak, marah-marah sama Ayu. Dia bilang ***. ***. Gak tau dirilah kamu semuanya lah. Tidak ada diri, lo. Lalu tua. Patuh, lo. Tidak ada diri, lo. 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 Tapi Lo. 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 Lari lo, Lari lo, Lari lo! 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 Eh, pekan kesan, lo! Eh, udah, udah! Lari lo! Pemilik sawahnya marah-marah di situ, ngusir kita semuanya. Lari lo! Lari lo! Lari lo! Lari lo! Lari lo izin dulu sama kues! Dia lo gak tau apa-apa! Terima gua! Itu apa? Kira dia siapa? Ya... Gue coba berusaha tenangin dia. Gue coba berusaha kasih pengertian Dina. Akhirnya dia... berusaha untuk memahami gua. Sekarang gue coba masuk lagi ke salon itu. Gue akan tanya baik-baik. Ada apa lagi ini? Mas, aku minta maaf. Enggak, aku minta maaf, sorry. Aku minta maaf banget. Tadi udah bikin keributan di sini. Ya, jujur tadi itu bukan rencana kita. Enggak ada sama sekali kita rencana. Ya, cuma di sini... Kita terpaksa, mas. Kita terpaksa datangin tempat ini. Karena tadi itu... Dina, dia nyarin suaminya. Namanya Sandro. Ya, udah empat bulan ini gak ada kabar. Nah, terakhir katanya deket sama kamu. Enggak, saya ketemu sama dia itu cuma satu kali aja ya, mas ya. Dia bilang kalau dia gak ada hubungan apa-apa sama Sandro. Kalau gak ada hubungan apa-apa, kenapa temen-temennya bilang Ayu ini deket sama Sandro. Masalahnya apa sih? Masalahnya apa sih? Itu mah. Lo ribet deh, lo juga lain kali. Lo lain kali lo edit dulu sama gue. Ini kan tempat gue. Gue tuh gak tau apa-apa. Dia datang ke sini, marah-marah. Ya, lo bilang dulu ke gue. Ini lo bikin keributan di sini apa? Ini dia gak salah, mas. Saya yang salah sama tim, saya yang salah. Masuk ke sini bikin keributan. Tapi itu di luar rencana kita. Kita gak ada rencana sama sekali. Ya, mungkin mbak bisa kasih tau kita. Terakhir ketemu Sandro itu kapan. Ini mbak terakhirnya ketemu Sandro kapan? Saya terakhir ketemu Sandro itu kebetulan kemarin rusak. Dia kesini. Baru? Iya, baru. Ke salon ini atau? Iya, kesini. Kebetulan kan dia kesini nganter cewek sih. Kebetulan saya kenal dia temen saya juga. Nganter cewek? Iya. Kalau ternyata Ayu sama Sandro tidak ada hubungan, Nah terus Laras sama Sandro apa hubungannya? Kapan dengan Laras? Dia terakhir pergi sama dia. Oh ini si Sandro? Iya. Oh. Mereka pergi berdua. Iya, iya, iya. Iya boleh dikirim ya. Oke. Iya. Oke, oke kalau begitu. Dapat informasi bahwa ternyata Ayu tidak ada hubungan apa-apa Sama namanya Sandro. Mereka ini cuma berteman. Dan terakhir Sandro ini mengantar yang namanya Laras ke salon tersebut. Mereka berdua. Nah apa hubungannya Laras sama Sandro? Kita juga masih belum tahu. Aku gak percaya ya mas ya. Bener-bener aku gak percaya kalau misalnya si Laras itu bakal sama suami aku gitu loh. Bisa aja sih si ngomong sembarangan gitu kan. Mau ngelempar gitu. Biar dia gak kena amuk-amuk gua. Udah gini aja lah mas ya. Kita ke rumah Laras cari tahu, cari tahu. Bener gak suami aku ada di sana dan bener gak dia bareng-bareng suami aku sekarang hidup bareng. Berjalanan menuju ke rumahnya Laras. Dia antar kesana sampelah di depan rumahnya Laras. Gua tahan di situ Dina. Ingat. Jangan bikin otot dan jangan marah-marah mbabi buta. Akan jadi keributan di sini pasti. Yaudah ini aku kan udah ngasih tahu banyak sama kamu ya. Aku minta kamu lebih sabar lebih tenang. Tolong ngehargain orang lain ya. Walaupun kita tahu di foto kalau Laras ini foto sama suami kamu. Ya tapi tolong ya tetap jaga privasi dia. Kasian. Gua sama Dina turun. Kita ketok pintunya kita panggil-panggil keluar rasa orang perempuan di sini. Dan perempuan itu adalah Laras sendiri. Iya. Ini dengan Laras. Iya saya sendiri kenapa? Iya bisa ngobrol sebentar Laras. Aduh. 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 Nggak usah bantah, nggak usah sok tahu. Karena gue paling nggak suka orang sok tahu. Kita pasti nanti ke rumahnya keluarga Sandri. Setelah pulang di rumahnya Laras, gue janjian sama Dina. Ya udah, besok kalau nggak ada kegiatan atau nggak ada keperluan yang penting, udah datang ke rumahnya Habib. Keesokan harinya kita mau melanjutkan perjalanan ke rumahnya keluarga Sandri. Tetapi... Aku udah telepon dia, nggak aktif. Aku SMS juga, nggak dia bales. Dan dia juga nggak ada online di mana-mana. Apa dia memang sengaja menghindar atau dia masih sakit? Padahal kita udah janjian kan sama dia buat ke rumahnya si... Siapa namanya? Sandro. Sandro. Iya. Dan dia juga yang udah ngebet banget. Tapi dia nggak ada kabar nih hari ini. Nggak apa, ini sekarang udah malem ya. Dan kita tetap harus melakukan pencarian supaya kita yakin sebenarnya terjadi antara Dina sama Sandro. Akhirnya kita rundingan sama tim, kita sepakat kita melanjutkan pencarian sendiri tanpa Dina. Nah, ini sekarang kita sudah ada di daerah Bintaru. Kalau rumahnya si Sandro setelah berapa? Iya itu setelah tiga nomor. Oh setelah tiga juga. Berarti kita coba nyari nih ya. Coba, Pak. Coba di yang depan itu nomor berapa Pak itu Pak? Akhirnya gue sama Feli menuju ke rumahnya keluarga Sandro. Pas deket rumah keluarganya Sandro. Kita melihat di situ di depan rumahnya Sandro. Ada dua orang perempuan dimagi-magi, dimusir, dimorong. Eh, pergi, gue bilang. Eh, Pak, 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 Pak. Ini ada apa ini Pak? Hei! Eh, eh, eh. Dia sepetak sangat. Gila, pasi, ingat. Lu kemana pergi semua deh? Mau saya dicampul mas. Oh, itu bikin lo lu ke rumah. Mas? Lu ndak keluar deh? Ya mas. Pernyata-penguitnya. Mas? Mas, kenapa sih? Mas? Luar? Luar dong? Luar semuanya! Gubel kembang luar! Sampai jumpa di video selanjutnya Saat kau bicara padaku Bisakah kau jaga semua sikapmu Saat kau berdua denganku Sayang hargailah aku Aku kekasihmu Disitu gue ajak keluar Dina sama temannya Mereka berdua panik disitu Dina habis nangis Mukanya basah semua dengan air mata Jangan hina aku Jangan siksa aku Sungguh teganya Bila kau begitu Jangan hina aku Jangan sakiti aku Aku tak bisa Coba tadi kamu jelasin Sebenernya ada apa sih ini Kita tadi kan janjian Tiba-tiba kamu ada disini Terus kamu diusir kenapa ini Aku disini cuma niat baik Mau nyari suami aku Cuma gak tau kenapa Ini kasar banget ke kita Pergakunya kasar banget Kita diperlakuin kayak Mau gak? Dia cerita disitu Dia ingin ketemu sama keluarganya Sandro Sama orang tuanya Sandro Tapi belum ketemu sama orang tuanya Sandro Sudah diusir Sudah dimaki-maki Sudah didorong Sudah dipukul Sama adiknya saya Yaudah Gini aja kita hantain kamu pulang ya Naik mobil kita aja mbak Gak apa-apa Ayo Dina Tolong dong Aku pulang sendiri aja Biarin aja Aku sama Mirah Kamu bawa mobil sendiri? Iya Oh ya Teman-teman ngerin gak apa-apa ini Gak apa-apa kalau sama kita juga Mir Gak apa-apa Aku udah terlalu ngelepotin kalian Mungkin kita coba cari lain lagi Cara-cara lain ya Untuk cari informasi dimana keberadanya Sandro Kalau gak gitu kita gak akan selesai-selesai Baru saja melangkah mau pulang Tiba-tiba datang motor judul Kruang-kruang-kruang Marah-marah kita semua Kita semuanya Musir kita semuanya Tiba-tiba pergi dari rumah ini Emang lu pengen bikin makhluk keluarga gua? Ini Kalau sambil tetangganya semua yang tau Emang gimana lu apa? Emang saya cerita apa Ini ngapain ini perliput kayak gini? Tuh Ini kan syuting ya Apa? Ini lu pada pergi deh Eh 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 Jangan Gini loh mas ya Kita disini tuh niatnya bantuin Bantuin orang Buat apa sekarang kita cari masalah sama mas Gak ada untungnya Saya cari masalah sama orang lain bisa saya lempar Saya pukul orang itu bisa Saya dateng apa Saya dateng Masih terganggu Iya gua ngerti Sama-sama Kita disini mau bantuin orang Dan inti disini kan merasa terganggu Iya kan? Iya gua gak mau cari budur Mau cari budur gampang Bukan lu masih maju ke gue Ini kenapa lu maju loh Dia kasih tau malah ya Lu masih lu apa? Masih lu apa? Masih lu apa? Masih lu apa? Gue udah bicara apa? Masih itu dong Lu pikir apa? Ini kan banyaknya Ini kita ngomong mas Lepasin Ini gua berusaha nakal Ini tuh cari tau siapa sebenernya Dina ini Kemana kita harus mencari Sandro Lucuma lu cari Sandro disini Dia gak ada Gok hot lo cari tau aja Dia itu sahabatnya bangku Nah setelah mendapat nama teleponnya Bimo, Bimo gua telpon. Gua bikin janjian sama dia. Kapan dia kosong, kalo bisa secepatnya kita janjian ketemu. Saat ini kita akan menuju ke sebuah cafe di Daya Jakarta Barat. Tadi kita udah ngobrolnya seorang yang namanya Bimo. Nah gua juga udah sempet telepon-telepon. Dina ini mukanya langsung merasa gak nyaman dengan nama itu. Gak suka dengan nama itu. Tadi aku pikir value gak kasih tau kamu. Makanya mau ketemu sama Bimo sih. Ya mau bandingin kamu lah. Ya ini sekarang kita udah sampai di cafe. Tempat kita janjian sama Bimo. Tadi Bimo udah kita telpon, dia ngajakin ketemu di cafe ini. Nah pas gua mau nemuin Bimo. Tiba-tiba Dina ngerasa kepalanya pusing. Iya vel. Udah ada obatnya. Oke kamu tunggu sini ya. Aku mau masuk ke dalam cafe. Kamu kata dia lagi pusing lagi. Lihat kamu. Iya. Tidak tau mungkin aja atau dimana. Akhirnya gua datang sendiri ke cafe itu. Gua nemuin yang namanya Bimo. Halo mas. Iya. Mandala Mas Bimo. Iya bener. Iya. Sorry ya nunggu lama ya. Iya mas. Begitu sampai Bimo. Gua jelasin disini. Tidak mau mencari seorang yang berusaha. Disitu Mas Bimo ini cerita. Dia waktu SMA itu ada temen deketnya sana. Setelah lulus SMA itu kita terpisah. Oh ini temen SMA. Iya. Setelah lulus SMA kan kita terpisah terus terus kontak karena dia ganda ganti nomor. Ganda ganti nomor. Terakhir kapan waktu nikahan datang ya? Terakhir waktu nikahan itu sempat datang. Kan waktu itu mau nikah sama si Anggi. Si Anggi. Waktu itu mau nikah sama Anggi. Iya. Tapi gak jadi karena dikebut sama si Dina itu. Kenapa? Kenapa? Aku sakit. Sakit lagi ya. Yaudah nanti juga baru minum obat. Tunggu dulu. Aku tahan sebentar ya. Kamu bisa sendiri aku temenin ya. Iya gak usah gak usah gak apa-apa. Bisa bener nih kamu bisa sendiri. Begitu banget perpulih. Kalo apa gak apa-apa. Yaudah. Oke hati-hati ya. Kalo pak aku kala tawaran besar ya. Iya iya iya. Iya iya. Jadi sebenernya Anggi ini mau nikah sama… Si Sandro. Mas juga tau beritanya. Tau. Mas kenapa gak jadi mas? Kalau matal itu aku gak tau. Nah Bimo ini nanya. Mas datang ke sini disuruh siapa? Disuruh Dina lah mas Saya bantuin Dina untuk mencari Sandro Nah sekarang Dina nya mana? Ada di mobil Ada? Ada ada di mobil Mau ketemu? Boleh Ayo tolong kasih tau Dina ya Kalau kita ke sana Ke sana aja ya Ayo Ayo Tapi dia lagi takut nih Dia tadi katanya gak enak pada mas Makanya kalau dia ke sini takutnya dia Tunggal muta lah Kita datangin aja ya Ayo Begitu Bimo gua ajak ke mobil Untuk ketemu sama Dina Tiba-tiba gua ngeliat tuh Di mobil gua gak ada Dina Nanti dia ke toilet Cuma ini udah setengah jam Belum balik-balik Hah? Ke toilet? Kenapa dia mual? Nanti dia sakit terut Ngeliat banget Kita tunggu disitu Kok gak ada kabar sama sekali? Yaudah coba kita cek Gua sama Feli Ngecek ke kamar mandi Perempuan satu persatu Dibukain sama Feli Dan ternyata Dengan yang gak ada Kau tak akan pernah rasa Gak apa-apa Ibu Rasa sakit hatiku Saat ku tahu Kau dengannya Tak denganku Terima kasih ibu 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 Kemana ya? Waduh kemana Dina ini? Kau dinanya gak ada Terus dia kemana? Tujuannya apa Dia pergi menghindar seperti itu? Apa emang bener Dia lagi sakit? Timbul dua pertanyaan Apakah sengaja dia menghindar Atau karena dia sakit? Akhirnya sambil nyari Dimana keberadaannya Dina Kita nunggu keberadaannya Dina Akhirnya kita pergi mencari Kau tampak biasa Dan Untuk menyayangi Akhirnya meluncur ke rumahnya Anggi Anggi ini kadangnya adalah Orang yang pernah mau menikah sama Sandru Tapi ternyata gak Jadi alias batal Nah batalnya ini kenapa? Hermesi Halo mas Ya sorry mas Ya sorry mas Malem-malem ganggu mas Ya Halo mas Sorry Ya saya Mandala Angginya ada mas? Angginya gak ada mas Sekarang Angginya lagi keluar bosan Oh lagi keluar Ya Lo Dina ya? Lelaki yang keluar dari rumahnya Anggi ini Awalnya seramah sama kita semuanya Baik sama gue disitu awalnya Tapi begitu keluar dan dia ngeliat Dina Langsung mukanya berubah Mas Lo ngapain lagi sih disini Mas ini sebenernya kita ngapain sih mas disini mas Iya makanya Ini sebenernya kita mau cari informasi tentang Sandru Katanya Anggi ini Sorry mas Mas tau gak hubungan Anggi sama Sandru? Maaf mas Mas Adin jangan dikepanjang lagi Dia itu udah ngancurin hidup adik gue Kau usah bohong kamu ha Kamu sudah ngerusak adik saya Kamu sudah menghancurkan keluarga saya Lo percaya aja sama dia mas Liat muka jadi tuh Kayak apa tuh Hei Lo jadi perempuan ya Jangan bunafik tau gak? Aku bener gak ngerti apa-apa Keluarga gue mas udah ngeluid banyak mas untuk pernikahan ini mas Jadi ini kakaknya Anggi Dia cerita Kalau semua makanan semua gedung sudah dipesan Pernikahan sudah disiapkan Tiba-tiba dirusak sama Dina Dan dengan sekejap Dina bernikah sama Sandru Adik saya sekarang hancur gara-gara dia mas Udah maaf ya Besok hari Senin dateng aja ke Pengadilan agama Karena saking jengkelnya sama Dina Dia bilang Kalau mas sama mbak gak percaya Kalau kalian semuanya gak percaya sama omongan saya Hari Senin besok datang ke pengadilan agama Maaf mas dateng aja kesana Saya gak mau ikut campur urusan ini Saya tidak mau urusan ini perpencang lagi Dateng aja ke pengadilan agama Ya Kalau Dina gak merasa merusak pernikahan yang akan dibuat Anggi sama Sandru Nah terus kenapa kakaknya Maras seperti itu Kenapa coba Kenapa Maras juga bilang Kalau Dina ini suka merebut pacar orang Kenapa Adiknya Sandru juga bilang Bahwa dia sudah merusak keluarganya Kenapa orang bilang seperti itu Tapi Dina gak ngaku sama sekali Siapa yang bener ini Ya hari ini kita mau melanjutkan pencarian lagi Ya menurut informasi terakhir kemarin Sandru ini lagi Mengajukan gugatan cerai Di pengadilan agama Jakarta Selatan Apapun yang terjadi Kamu harus kuat Kamu harus bisa menghadapi dini semuanya Ya kita sih berharap Semuanya baik-baik saja Ya kan Kamu gimana Udah bisa menerima ini semua Udah siap? Susah lah Aku terlalu Bener Cinta lah sama gue Aku Berjuang untuk perbaiki hubungan ini Dan kalaupun hara suami Ya aku mau Aku gak sampe Maksudnya gak sampe kesitu lah Pemikiran ku Sampai kita mau pergi ke pengadilan agama gitu Gak aja pikiran ku Kalau misalnya suami aku bakalan Udah cerai aku gitu Terus sampe kantor pengadilan agama Jakarta Selatan Pokoknya siapa Pokoknya siapa Kalau kita bawa kamera pasti akan ditahan Akhirnya kamera tetap kayak di dalam mobil Kita sepakat Gue yang masuk ke kantor pengadilan agama Gue nanya sama petugas disana Bener gak? Sandro Palimena Melayangkan surat gugatan cerai Sama Dhani Utoyo Sari Gue masuk ke dalam Pengadilan agama Gue sempet ditanya sama petugas disana Ada apa mas? Mau cari siapa? Ya gue bilang Kita mau ngecek gugatan cerai deh kawan kita Apakah sudah masuk ke pengadilan ini? Gimana kak? Gimana kak? Jadi aku udah cross check berulang-ulang Aku udah nanya sekali lagi Bahkan petugasnya bilang Mas kalau gak percaya coba aja Bagian laporan disana disana Semuanya jelas Nah pas aku menuju kesana Aku malah ketemu Sandro nya disitu Aduh kan? Aku mau ketemu dia Dia masih ada di dalam Jangan 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 Dina Aku mohon Eh Dina Jangan gak bisa Dina Eh 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 Ini pengadilan agama Gak bisa sembarangan Dina Pengorbanannya dia selama ini sebagai ibu rumah tangga Pengorbanannya dia saat ini mencari suaminya Ternyata Hanya mendapatkan berita Kalau dia akan ditalak cerai sama Sandro Palimeng Nangis disitu dia Berontak disitu dia Kenapa hidupnya seperti ini? Kenapa harus mengalami hal yang di luar dugaan seperti ini? Dia sayang sama suaminya Ya kita semua gak tahu apa yang terjadi sebenarnya Kita tunggu Sandro disini ya Dia pasti keluar gak mungkin gak Kembali kita tunggu aja Sampai aja ya Itu 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 Enggak yang jadi Enggak bakal Jangan Terus Jangan 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 Sabar Sampai Sekarang aku Sampai Pas kita lagi ngobrol disitu Masih lagi nangis disitu, tiba-tiba salah satu kru kita bilang, Man, Man itu Man. Sandro Palimena keluar dari kantor pengadilan agama. Iya Pak, ikutin terus Pak ya, jangan sampai hilang Pak ya mobilnya Pak ya. Akhirnya kita ikutin Sandro Palimena, mobilnya kita kuntit. Dan Dina udah gak sabar, ayo Mas cepet Mas, ayo Mas cepet Mas, kejar lah, kejar Mas, potong aja Mas, siapin itu musang-musang di saya Mas. Begitu kita ada kesempatan untuk motong jalannya, kita potong jalannya mobil itu. Berhenti mobil disitu. Iya Pak, kiri-kiri Pak, kiri-kiri Pak, kiri-kiri Pak, ayo. Ayo turun, turun, turun. Eh, iya, Mas, iya, sebentar, sebentar, sebentar. Iya, gue mau ngomong-ngomong. Hei, gue mau ngomong-ngomong. Iya, lo selesai. Iya, lo kasih maksudnya mau bawa kamera Pak. Gue tulipun apa? Kenapa lo baguang pergi? Gue gak tahu? Berapa gue angin gildo dan gue balik secara ikutlah main gue? Terima kasih. Entah itu gak ada. Enggak, lu yang ngarang. Gua ingat ya, waktu gua festa, lu masukin obat kan ke minuman gula. Jadi ternyata memang benar, Anggi sama Sandro itu tadinya mau menikah. Tapi ternyata datanglah Dina yang menjebak Sandro menggunakan obat-obatan. Kenapa gua balikkan sama cewek gua yang lama? Karena gua dijembak sama dia. Terus lu nikah sama dia kenapa? Gua terbaksa. Karena dia bilang dia hamil. Oke, gua tak menjawab. Gua laki-laki, gua gentleman. Gua nikahin dia. Tapi ternyata dia gak hamil. Gua dijembak. Asal lo tau itu. Kenapa kita harus mengalahkan sejarah-cara? Untuk merebut hak orang lain. Untuk merebut suaminya orang. Kenapa? Dan gua kerebut dia dari pacarnya. Itu benar semuanya. Benar semuanya. Dan aku gak hamil juga itu benar semuanya. Pengalaman hidup yang dilakukan sama Dina ini adalah contoh yang sangat buruk sekali. Jangan ditiru. Jangan diikuti. Tapi ini adalah sebagai pelajaran buat kita semuanya. Bagaimana cara kita hidup. Bagaimana cara kita menjalani kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk menyayangi kamu dengan sepenuh hati. Apakah harus menahan sesakit ini? Ku ingin hati terlatih. Untuk tak sakit merasakan patah hati. Biar aku yang mengerti. Hati terlatih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.